Nomor peserta 51 atas nama Jamiatul Akabah Jamiatul Akabah, nomor peserta 51 dipersilakan naik ke atas panggung Jamiatul Akabah, nomor 51 dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azman Puji syukur kehadiratan Allah yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini Dalam suasana yang penuh rahmat, hidayah, dan jalanan Salawat serta salam salam tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Allah Muhammad SAW Karena kita selalu mengharapkan sopaatnya Yudinia maupun da'ah herat nanti Yang terhormat dewan juri yang saya priakan Dan yang terhormat para hadirin wa hadirat rahimahullah Malam ini kita semua telah memperingati hari besar Islam Pada malam ke-9 tahun 1437 Hijriyah Oleh karena itu patutlah kita bersyukur kepada Allah Karena kita masih diperkenankan oleh Allah Untuk menikmati segala hasilitas yang telah disediakan Allah di muka buminya Dengan secara cuma-cuma Dengan memasuki tahun baru ini Membuat kita sadar Bahwa umur kita telah bertambah Dari 1 tahun menjadi 2 tahun Ya asalnya 30 tahun menjadi 31 tahun Dan begitulah seterusnya Akan tetapi haruslah kita sadari Dengan bertambahnya tahun Akan semakin berkurang pula 1 tahun Dan batas waktu serta kesempatan kita Untuk berbuat dan beramah soleh Dan dengan memasuki tahun baru ini Kita hendaknya mengoreksi Akan hasil-hasil perkuatan Pada masa yang hilang Atau pada tahun yang telah kita tinggalkan Koreksilah diri kita masing-masing Dengan kecamata agama Kita buat kerja Apakah selama 1 tahun Yang telah kita tinggalkan Itu banyak perbuatan-perbuatan Yang melanggar syariah Islam Jika benar Maka ugilah saldo yang kita sandang Dan cara menutupi saldo yang rugi itu Maka satu-satunya jalan adalah Dengan memperbanyak amalan Pada tahun baru Hadirin ini yang berbahagia Dengan bergantinya tahun baru ini Membuat umur kita menjadi bertambah Maka gunakanlah sisa dari umur yang ada itu Dengan amalan-amalan Atau aktivitas-aktivitas Yang sesuai dengan norma-norma agama Dan itulah sebaik-baiknya manusia yang penting Ya artinya Sebaik-baiknya manusia Adalah orang yang panjang umurnya Dan bagus amalannya Dan sejelek-jeleknya manusia Adalah yang diberi umur panjang Dan jelek amalan perbuatannya Dari hadis di atas Marilah kita dalam memperingati Hari Besar Islam Utamanya Tahun baru hijrah Yang tepat pada tanggal 1 Harap kemarin Kita memperbanyak mengereksi diri Kita memperbanyak mengumpulkan Amalan-amalan yang bagus Kita isi lembaran-lembaran yang baru itu Dengan pintar emas Dan itulah makna yang sebenarnya Dari memperingati tahun besar Islam Marilah kita mengingat Sebuah ucapan Yang disebutkan oleh Syahidina Umar Yang sudah 15 abad lamanya Khasibu absukut kebelaan kehasibu Yang artinya Buatlah perhitungan terhadap diri kalian Sebelum kalian akan diberhitungkan oleh Allah Membuat perhitungan Berarti kita mengadakan koreksi terhadap diri Usaha dan tidak pandu kita Pada masa lampau Mengenai salah benarnya Sesuai tidaknya Dengan perintah-perintah Allah Kalau memang ternyata Banyak yang menyimpang dari perintah Allah Maka pada tahun ini Kita luruskan Kita benarkan Kalau memang sudah sesuai Dengan perintah-perintah Allah Maka pada tahun baru ini Kita tingkatkan Jangan sampai Terumutu dan kualitasnya Demikian Dan yang dapat saya sampaikan Mohon milaf dimaafkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Tepuk tangan Buat Jamiatul Akabat Terima kasih telah menonton